Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anufusina wa min seyyi'ati a'amalina. Men yahdi allahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Işhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Işhadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwik rahimakumullah. Puji dan syukur. Mari sama-sama kita aturkan kepada Allah. Alhamdulillah. Malam ini kita masih bisa istiqamah hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kiyamu ramadhan. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam berapa bapak ibu? 28 ya. Artinya bisa tinggal satu malam atau dua malam lagi kesempatan kita untuk melaksanakan kiyamu ramadhan. Salamat dan salam. Buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, bapak ibu yang dirahmati Allah. magia ceramah terakhir-terakhir ramadhan gue agak bareng. Pertamu jamaah karena sudah masuk sesi-sesi akhir apolai banyak lo yang iaktikaf buku tidak lo sakitik tadi dosen gue agak bareng. Makala nampak labah-bagi itu enggak saya surang nampak. tapi jangan di sandan mana apa gue tambah condong atau enggak. Baik, bapak ibu yang dirahmati Allah saya tanya kepada bapak pengurus tadi topik kita yaitu tentang sosial dan politik dalam Islam. Bahasan ini bahannya sangat luas ya. Saya ambil yang pertama saja. Dan tentu kita kaitkan dengan momentum ramadhan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mementingkan hubungan sosial. jadi Islam bukan agama yang hanya bicara hubungan antara makhluk dengan khalik seorang hamba dengan Tuhannya. Tetapi Islam juga merupakan agama yang sangat memperdulikan hubungan sesama manusia. sehingga kita sering mendengar dua istilah yang harus kita jaga di dalam Islam. Yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minan minannas. Dua hal itu itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa dikatakan hubungan seseorang itu baik dengan Allah kalau seandainya hubungannya dengan sesama manusia tidak beres. Atau dalam istilah lain orang yang baik hubungannya dengan Allah hablum minallah baik maka pasti hablum minannas juga baik. Sebaliknya juga orang yang hablum minannas bermasalah hubungan sesama manusianya bermasalah itu tanda hubungannya dengan Allah juga bermasalah. maka banyak ajaran Islam yang sangat kental dimensi sosialnya. Karena momentum kita Ramadan kita lihat saja beberapa poin di Ramadan ini yang betul-betul terasa dimensi sosialnya. Yang pertama apa? Puasa. Puasa itu apa diantara pesan yang harus kita tangkap dan kita amalkan adalah bahwa dengan puasa itu kita diajarkan untuk merasakan penderitaan orang miskin. Bapak Ibu kalau di siang hari puasa poleh hari anantara so. Lapar haus. Lapar dan haus itu adalah rasa yang identik dengan orang miskin. Maka diharapkan dengan kita merasakan penderitaan orang miskin secara langsung muncul kepedulian sosial kita. makanya Bapak Ibu sebagai lanjutan dari ibadah puasa apa syariat yang Allah wajibkan kepada kita di akhir Ramadan ini? Apa Bu? Zakat Fit Fitrah jadi antara puasa dan zakat fitrah itu dua mata pelajaran yang berkaitan. jadi dengan puasa kita diajarkan merasakan penderitaan orang miskin dengan zakat fitrah kita dituntun untuk membuktikan kepedulian kita kepada orang miskin. Maka itulah dimensi sosial yang sangat kental dalam ibadah Ramadan ini. sehingga diharapkan setiap orang muslim punya kepedulian kepada sesama terutama kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu satu hal yang harus juga kita koreksi dan perhatikan mohon maaf ini kadang ada yang timpang juga sebahagian orang hanya sibuk memper katanya memperbaiki hubungan dengan Allah dengan ritual-ritualnya tapi lupa hubungan sosialnya. Hubungan dengan sesama makhluknya atau secara khusus perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran siapa atau apa diantara ciri pendusta agama. Apa Bapak Ibu? Apa ciri pendusta agama? Dalam surat Al-Ma'un Allah katakan miskin. Di antara ciri pendusta agama itu apa? Miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. atau dalam bahasa yang lebih umum tidak punya kepedulian kepada orang miskin. Maka dia dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Dalam ayat lain Allah juga jelaskan pahamannya dalam surat Al-Muddasir ketika nantik penduduk neraka Saqar ditanya oleh Allah Apa yang membuat memasuk dalam neraka Saqar? Apa jawabannya? Pertama Lam Naku Minal Musallin karena dia tidak solat. Yang kedua apa? Wal Lam Naku Nuta'imul Miskin karena dia tidak beri makan orang miskin. Maka ini yang tidak boleh diabaikan Bapak Ibu antara kesibukan kita membangun hubungan dengan Allah dengan ibadah ritual dengan solat kita dengan zikir kita dengan baca Quran kita atau dengan haji kita dengan umroh kita maka juga harus dibarengi dengan bagaimana kemampuan kita membangun hubungan baik dengan sesama manusia terutama dengan memperhatikan orang-orang yang tidak mampu saya sering kritik Bapak Ibu fenomena hari ini di sisi lain di satu sisi Alhamdulillah betapa semangat orang berumroh itu luar biasa hari ini kalau Bapak Ibu lihat itu di TV Saudi itu hari ini atau mungkin di media sosial sering melintas itu luar biasa membludak Masjidil Haram bahkan lebih ramai mungkin pada musim haji dan sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja hampir setiap hari dan setiap bulan Masjidil Haram itu penuh oleh jamaah Umrah apa apa artinya ya dari Indonesia itu juga ratusan ribu setiap tahun apa artinya di satu sisi Alhamdulillah banyak juga umat Islam ini yang punya uang karena kalau hari ini umrah itu apalagi umrah Ramadan mungkin tidak kurang dari 35 sampai 40 juta tetapi di sisi lain mohon maaf terkadang di sekitar kita masih kita lihat ada orang yang untuk mendapatkan makan satu hari saja atau bahkan satu kali sehari saja itu masih banyak di sekitar kita makanya kadang mohon maaf Bapak Ibu ketika saya ditanya Ustaz mana yang lebih bagus kita pergi haji atau umrah kedua kali dengan membantu orang miskin maka kalau saya akan menjawab lebih afdol bantu orang miskin kenapa kalau haji dan umrah yang kedua hukumnya apa apa hukum haji atau umrah yang kedua hukumnya sunnat kalau membantu orang miskin ancamannya apa tadi pendusta agama masuk neraka sakor kira-kira apa hukumnya itu wajib maka kepada kita yang punya riski kalau memang ingin umrah juga tiap tahun pama ini maka minimal harus siapkan dua porsi anggaran 40 juta untuk umrah 40 juta siapkan juga untuk orang miskin baru seimbang karena kesolehan sosial itu sangat penting dalam islam baru-baru ini bapak ibu saya dengar ceramah oleh seorang da'i di Saudi dalam bahasa Arab itu dia menceritakan begini betapa besar dan pentingnya juga kepedulian membantu orang miskin itu bapak ibu katanya ada seorang da'i terkenal di maroko dia terkenal di maroko dia mimpi tiga malam berturut apa mimpinya dalam mimpinya hari pertama dia bermimpi dia bertemu dengan Rasulullah s.a.w. lalu Rasul menyampaikan kepadanya kata Rasul di dalam mimpinya itu katanya bahwa si Fulan kalau Fulan itu si Anu si A bin Fulan bin Fulan atau si A anak si B anak si C yang ada di Makkah itu ahli sorga itu mimpi malam pertama malam kedua dia juga bermimpi yang sama dia kembali bertemu dengan Rasul dan mengatakan si A bin si B bin si C itu dia tinggal di situ itu ahli sorga sampai malam ketiga berturut turut karena sudah berturut turut tiga malam dia yakin ini ini petunjuk dari Allah sehingga apa sehingga dia ingin mencari orang itu dimana orang itu siapa orang itu dan apa amal orang itu sehingga setelah tiga malam dia bermimpi bertemu dan langsung dikatakan diinformasikan bahwa dia adalah ahli sorga lalu kemudian dia kumpulkan bekalnya dan kemudian dia berangkat ke Mekah dihubungi teman-temannya sesama da'i sesama ulama untuk membantu tolong saya bantu saya cari namanya ini Fulan bin Fulan bin Fulan tinggal di daerah sekitar itu saya ingin bertemu dengannya ketika ditanya oleh para da'i dan ulama yang ada di Saudi kepadanya yang kenalannya kenapa kamu mencarinya saya bermimpi tiga malam diinformasikan bertemu dengan Rasulullah dan diinformasikan bahwa dia adalah ahli surga maka karena mereka sesama tentu tidak mungkin membuat sebuah cerita dekayasa bohong bersama-samalah mereka dengan para ulama teman-teman yang dia kenal itu mencari orang itu dan akhirnya di sebuah kampung yang ya kampung biasa lah tidak-tidak begitu dekat dengan kota Mekah atau kampungan lah dia bertemu dengan orang itu sebelum bertemu dia bertemu dengan pemimpin di daerahnya atau kalau istilahnya mungkin bertemu juali negarinya kami mencari si A bin B bin C dia warga Pak wah iya karena dia yang melihat yang datang ini orang-orang hebat orang-orang terhormat iya dia betul warga saya dia orang biasa saja lalu untuk apa kalian orang-orang terhormat ini mencarinya kalau apa sama-sama datang ingin menemui orang itu tentu istilahnya wali negarinya jadi heran sampaikanlah dia ini orang biasa saja ibadah ke masjid tidak spesial pokoknya kami ingin bertemu dengan orang itu kata para da'i lalu sampai bertemu mereka pun juga terkejut kelihatannya memang orang biasa saja jangguknya tidak panjang tidak hitam baju biasa saja tidak ada yang spesial kelihatan yang menggambarkan kesolehan dari wajah lalunya tanyalah disampaikanlah oleh da'i di marokoni kepada orang wahai tuan saya bermimpi Allah saya bermimpi tiga malam disampaikan oleh rasulullah kepada saya bahawa engkau adalah ahli surga apa amal yang kamu lakukan dia pun heran tidak percaya tidak mungkin saya yang biasa ini bahkan ke masjid haram saja saya sudah sulit untuk mencapainya maka sangda'i ini pun bersumpah demi Allah tidak mungkin saya bohong kepada kamu coba sampaikan kepada kami apa amal istimewa yang kamu lakukan sehingga kemudian kamu disampaikan oleh baginda rasulullah mimpiku sebagai ahli surga lalu ya karena begitu meyakinkan sang ulama atau da'i ini menyampaikan tentu dia sangat terkejut juga dan shock juga ketika dia percaya dia ditetapkan sebagai ahli surga kalau tiba dia mungkin pingsan sekali begitu terharu bahkan tersungkur dia langsung ketika dia percaya berita itu lalu kembali ditanya oleh para ulama ini apa amal lalu dia katakan sesungguhnya saya tidak punya amal yang istimewa kecuali mungkin hanya satu saya punya tetangga yang janda suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia punya beberapa orang anak yatim dia tidak memiliki penghasilan tetap maka demi Allah sejak itu sejak suaminya meninggal dari gaji yang saya dapatkan saya bagi dua separuh untuk keluarga saya dan separuh seserikan kepada janda dan anak-anak ini walau apakah ini yang dinilai sebagai sebab dan para ulama pun yakin inilah mungkin yang membuat menjadi istimewa lalu kemudian orang ini diajaklah oleh para ulama ini pergi langsung ke masjidil haram ayo kita ke haram kita solat di haram dia pun minta izin mohon maaf saya mandi dulu gak mungkin saya dengan kotor dan tampilan seperti ini pergi ke haram akhirnya mulai dari situ sampai ke masjidil haram dia menangis sejadi-jadi terseduh-seduh begitu bahagianya dia dia pun para ulama ini pun mengikutinya di saat solat berjamaah di haram pun dia tidak berhenti menangis terseduh-seduh begitu bahagianya dia tidak percaya dia digambarkan seperti itu sampai di saat solat dan sampai pada sujud terakhir kemudian kadorullah dia tidak lagi bangkit dari sujudnya dia pun meninggal pada saat bapak ibu ini cerita yang sedengar di salah satu media sosial seorang da'i di timur tengah menceritakan ternyata hari ini ada karena tadi tiga malam berturut-turut yang diakin itu tidak mungkin syetan yang menyampaikan dan ternyata memang ada amal istimewanya apa amalnya ya dia mungkin tidak ahli tahajud dia tidak tidak umroh setiap saat tapi dia rela membagi gajinya kepada janda dan anak yatim miskin yang ada di sekitar rumahnya maka bapak ibu yang berahmati Allah inilah satu hal yang harus kita perhatikan jadi bahwa kita ibadah solat iya zikir iya baca kur'an iya tahajud iya haji iya umroh iya itu baru satu sisi tapi jangan lupa sisi yang lain dalam berislam bahwa kita harus punya kepedulian kepada sesama bahkan rasul juga mengatakan dalam hadisnya siapa manusia yang terbaik diantara kita kata rasul khairun nas anfa'uhum linnas manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain jadi walaupun kita lima waktu berjamaah haji umroh berulang-ulang tapi kita tidak berarti bagi banyak orang hidup kita hanya untuk diri kita maka kita akan belum lagi mendapat nilai yang terbaik di mata Allah dan rasulnya makanya saya katakan tadi hubungan dengan Allah itu harus berbanding lurus dengan habluminan habluminan nas makanya bapak ibu ini yang sangat penting kalau istilah akademiknya sekarang perlu keberimbangan antara kesolehan individual dengan kesolehan sosial maka tidak akan sempurna kesolehan individual kita kalau kita tidak soleh secara sosial karena apa karena memperhatikan orang miskin itu perintah Allah maka tidak mungkin orang yang rukuk dan sujud dengan baik lalu dia kemudian mengabaikan perintah Allah tidak mungkin begitu juga tidak mungkin orang yang mengaku patuh dan taat kepada Allah tapi dia biarkan ada mbak Allah yang tidak makan di sekitar rumahnya itu tidak mungkin makanya saya berani katakan tadi kalau ada orang yang kesolehan sosialnya bermasalah hubungan sosialnya bermasalah sebenarnya itu juga tanda hubungannya dengan Allah juga bermasalah walaupun mungkin terlihat ritualnya bagus bapak ibu yang dirahmati Allah ini yang saya maksud tadi bagaimana kita memahami aspek sosial di dalam Islam itu dan di dalam Ramadan itulah yang diingatkan kembali kepada kita bagaimana kita memaksimalkan hubungan sosial kita dengan orang-orang miskin dengan tetangga dengan karib kerabat perbaiki itu semua kalau kita ingin hubungan kita dengan Allah tidak bermasalah bapak ibu yang dirahmati Allah itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh